Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Arvin kembali share ke teman-teman semua Sahabat Tani sekarang sudah memasuki musim kemarau ya Bulan Juli, disini sudah banyak panas ya Udah seminggu ini panas berturut-turut ya kemarau Nah sahabat Tani untuk musim kemarau juga bisa disiasati dengan penggunaan pupuk PSB Nah pupuk PSB ini bermanfaatnya di musim kemarau Yaitu mengurangi stres pada tanaman ketika menghadapi cuaca panas Karena ada asam aminonya yang mana asam amino ini bisa mengurangi stres tanaman Ketika menghadapi perubahan cuaca ya Baik itu musim hujan ataupun musim kemarau Nah sahabat Tani selain itu penggunaan PSB juga di musim kemarau bagus ya Terutama kalau menyemperainya itu ditambah dengan magnesium Maksudnya di mix dengan magnesium Misalkan PSB 100 ml kemudian magnesium sulfat 2 sendok Lalu teman-teman seperikan di pagi hari atau sore hari teman-teman ya Nah sahabat Tani kemarin juga kita sudah membuat beberapa mol ya Mol nasi lalu kemarin kita membuat mol dari akar-akaran ya Akar pisang akar pepaya dan akar putri maluk dan akar-akar lainnya Itu mengandung bakteri pelarut pospat dan hari ini admin juga membuat PSB Yang mana di dalam PSB ini juga mengandung bakteri pelarut pospat juga Karena bakteri potosintesis juga berfungsi melarutkan pospat teman-teman Dan sangat cocok apabila ketika bakteri PSB atau potosintesis bakteri Dimik dengan magnesium Sehingga penyerapan unsur magnesiumnya lebih cepat diserap oleh tanaman Dengan bantuan bakteri potosintesis teman-teman ya Nah sahabat Tani kita langsung saja ke proses pembuatannya Untuk membuat PSB Versi menggunakan air jakaba Nah untuk air jakaba ini bisa diganti dengan air kolam Karena biasanya musim kemarau itu air kolam itu warnanya hijau Nah warna hijau itu menandakan bakteri potosintesis berkembang biak Coba aja teman-teman buktikan ya Di musim kemarau air kolam itu hijau Tapi nanti ketika turun hujan Hijaunya hilang Ke bawah dia ya bakteri potosintesisnya Nah itulah untungnya bagi teman-teman yang punya kolam teman-teman ya Oke teman-teman untuk hari ini kita membuat PSBnya dari air jakaba Air jakaba ini juga sudah komplek mikrobanya teman-teman ya Nah untuk bahannya kita menggunakan telur ayam kampung teman-teman Nah untuk dosisnya telur ayam kampung ini Satu butir telur air 3 liter Baik air jakaba ataupun air kolam teman-teman ya Nah sahabat tani Setelah kita menyiapkan telur Admin juga menyiapkan micin ya Ajinomoto Dan kebetulan di warung daerah admin ini yang adanya Ajinomoto teman-teman ya Jadi admin menggunakan micinnya Ajinomoto Dan admin juga siapkan wadah dan juga sendok Beserta ini jarum ya Fungsinya nanti untuk menusuk botol supaya Tidak ribet membuka tutup botolnya Nah jadi nanti kita tusuk aja botolnya dengan jarum ini Oke teman-teman kita langsung saja ke proses pembuatannya Sekali lagi admin ingatkan ya Untuk teman-teman yang membuat PSB Baik itu menggunakan air jakaba ataupun air kolam Untuk dosisnya 1 butir telur air 3 liter Nah ini kita siapkan wadah Untuk air jakaba kita siapkan 2 botol Untuk membuat PSB nya juga 2 botol teman-teman ya 2 botol ini kurang lebih 3 liter Jadi pas teman-teman ya untuk dosisnya Oke teman-teman Untuk yang pertama admin akan pecahkan dulu telurnya di wadah ini ya Ini bekas pupuk dulu ya Biar mudah gitu masukin ke botolnya teman-teman ya Admin pecahkan disini aja teman-teman Nah setelah kita pecahkan telur Admin akan masukkan micin Nah ini juga perlu diperhatikan Micin ini gak boleh kebanyakan Juga kurang bagus kalau kurang teman-teman ya Nah untuk dosis micinnya Ini 1 sendok per 3 liter Nah jadi ingat itu ya Untuk takaran pembuatan PSB Yang sesuai SOP Yaitu telur 1 butir Micin 1 sendok Air 3 liter Ya ini yang sesuai dengan SOP Ya sebetulnya gak sesuai SOP juga boleh sih sebetulnya teman-teman ya Boleh kreasikan aja Mau airnya diperbanyak atau bagaimana silahkan saja Tapi biasanya yang berhasil itu Yang pas telur 1 butir Airnya 3 liter Kalau airnya 1 liter Jadi gak min Jadi aja mungkin ya Tapi lambat biasanya Kalau terlalu kental teman-teman ya Nah Admin sarankan untuk dosisnya 1 butir telur 1 sendok micin Air 3 liter Nah teman-teman selanjutnya Setelah kita masukkan telur Dan micin teman-teman Kita encirkan dulu sedikit Di dalam wadah ini Dengan air jakabak Teman-teman ya Sekali lagi airnya bisa menggunakan air kolam Nah ini kita aduk dulu disini Supaya kita memasukkan ke dalam botolnya Lebih mudah Tidak berceceran teman-teman ya Oke teman-teman Setelah kita aduk Kita masukkan ke dalam botol ini Nah sesuaikan saja teman-teman ya Untuk ukurannya ini nanti Satu butir telur Dan satu sendok micin ini Kita bagi rata Di dua botol ini teman-teman ya Kalau misalkan botolnya Satu mah Tiga liter Ada satu botol gitu Satu wadah galon misalkan ya Tiga liter isinya Tinggal masukin aja semua ya Ini karena wadahnya dua ya Admin jadi bagi dua ya Dibagi rata Ya usahakan serata mungkin lah ya Seadil mungkin Oke teman-teman Setelah kita masukkan Ini telur dan micin Beserta air jakaba sedikit Sekarang kita tinggal tambahkan Dengan air jakaba Nah sekali lagi Admin ulangi Untuk air jakaba ini Tidak harus air jakaba Bisa menggunakan air kolam juga Teman-teman ya Bahkan air kolam itu Banyak bakteri Fotosintesisnya Di antaranya Cyanobacteria teman-teman ya Nah kalau untuk air jakaba ini Tentu juga banyak bakterinya Bahkan rodobacter juga ada pada Air jakaba teman-teman ya Bakteri pontosintesis Sudah positif ya Karena air jakaba ini kan Kita dapatnya dari akar-akaran ya Dari akar-akaran dulu Kita membuatnya Dan juga kita membuatnya Menggunakan air cucian beras ya Untuk awalnya Setelah beberapa bulan Kita tambah juga dengan air kelapa Tentunya nutrisi dan bakterinya Lebih kompleks ya Untuk menggunakan air jakaba ini Oleh sebab itu Banyak yang menyebutkan Para pembuat PSB Menggunakan air jakaba Katanya PSB super plus plus Katanya begitu ya Nah memang betul teman-teman ya Bisa dikatakan Ini PSB super teman-teman Kenapa? Karena PSB yang dibuat dari air jakaba Ini dosisnya juga harus hati-hati Kalau untuk cabai itu Admin sarankan Gunakan 50 ml sampai 100 ml aja Karena kalau kebanyakan Menggunakan PSB dari air jakaba ini Biasanya Daun itu Ada yang menguning Seperti virus gemini Itu pengalaman Admin ya Untuk merawat tanaman cabai Menggunakan PSB Jadi Tidak bisa juga Overdosis untuk Penggunaan PSB Pada tanaman cabai Dan juga Untuk tanaman cabai Kalau untuk Masa pas generatif Menggunakan PSB Juga tidak boleh terlalu banyak Teman-teman ya Karena Admin sudah Pernah ngalamin Rontok bunganya Teman-teman ya Menggunakan PSB terlalu banyak Nah usahakan Sekali lagi itu Untuk dosis Untuk tanaman cabai 50 ml sampai 100 ml Per 15 liter air Aja Untuk spraynya Kecuali tanaman timun Teman-teman Kalau tanaman timun Semakin Sering menggunakan PSB Semakin bagus Daunnya teman-teman ya Untuk dosis Timun 200 ml Per 16 liter air Juga aman Bahkan 3 hari sekali Juga Tetap boleh Di aplikasikan Untuk tanaman timun Tapi kalau untuk tanaman cabai Dosisnya 7 hari sekali Atau 10 hari sekali Saja Di spraynya Dan kalau musim kemarau Seperti ini Spraynya ya Pagi atau sore hari Yang bagus itu Jam 9 pagi Teman-teman ya Untuk penyeprayan Menggunakan PSB Nah ini fungsinya nanti Untuk Mencegah tanaman Agar tidak stres Di musim kemarau Teman-teman ya Dan juga tentunya Supaya Kebutuhan Nitrogennya Lebih tercukupi Dengan adanya Bantuan bakteri Fotosintesis Teman-teman ya Nah teman-teman Untuk selanjutnya Kita Tusuk dengan jarum Untuk bagian atasnya ini Supaya kita tidak repot Buka tutup botol Karena ini nanti Dijemur terus Teman-teman ya Mau hujan Mau panas Mau siang Mau malam Ini tetap Dijemur saja Sampai 30 hari Dan usahakan Dikocok setiap hari Sebelum merah Warnanya Teman-teman ya Biasanya sih 15 hari Sudah mulai merah Nah setelah merah Bisa 3 hari sekali Atau 2 hari sekali Dikocoknya Teman-teman ya Tapi Catatannya itu Dijemur terus Mau hujan Mau panas Mau malam Mau siang Membuat PSB Tetap Dijemur saja Teman-teman ya Nah teman-teman Untuk Tadi Bekas botol Jakaba Admin akan isi Dengan air Kelapa saja Nah ini Mudahnya kita Punya Biang Jakaba Teman-teman ya Dengan ditambahkan Air kelapa pun Nantinya Jakaba akan Tetap hidup Di sini Akan tetap berkembang Karena kita kasih Makanan Yaitu air kelapa Apalagi kalau kita kasih Makanan yang lainnya Seperti Buah-buahan Dedaunan Inilah Untungnya kita Punya Jakaba Oke teman-teman Seperti ini Untuk tutorial Hari ini Untuk Membuat PSB Sebetulnya bukan Membuat ya Isolasi Bakteri Fotosintesis Atau Merawat Bakteri Fotosintesis Atau Mengembang Biakan Bakteri Fotosintesis Oke teman-teman Untuk pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Admin akhiri Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau